selamat menikmati kena injeksi ini, injeksinya kena, hidup tadi udah diapa, mana seluruhnya ini yang lama ini masih ini udah diganti ya ini masih bagus ini coba soketnya cabut soketnya langsungkan ke sini buka kontak kontaknya on mas tangan bu kontak apa kontak ini seat kontak ini bang seat on aja on jangan di starter on aja ya di start kembali kembali matikan matikan kontaknya gantiin kontaknya ya seat on lagi on sekali lagi on saya lagi nembak ya balik oke suitnya bagus ini unitnya kena injeksi injeksi pumpnya kena mau dibuka dulu ganti injeksi ini oke sahabat kali ini kita mau pasang FIV dulu ya atau fill injection pump fill injection pump cat 313d2 yang mana video ini sebelumnya sudah ada kita upload ya sahabat-sahabat ya untuk video lengkapnya sudah ada kita upload bagaimana cara pemasangannya bagaimana membuat topnya pada injeksi juga bagaimana membuat topnya pada timing front timingnya ya sahabat ya coba lihat front timingnya kita belum topkan ya sahabat-sahabat ya nanti kita akan topkan nah disini front timingnya di injeksi sendiri sudah kita topkan lihat disini Mario topnya kalau sudah kita buat dia menjadi top 1 pedomannya boleh juga memakai lubang sepi ini lubang sepi ini lurus dengan lubang lubang ini nah ini pelunjer nomor 1 atau anggaplah pelunjer nomor 1 sebenarnya ini kan rotary pump jadi disini lurusnya dengan disini itu menandakan top 1 atau bisa kita membuat atau berpedoman dengan ini dengan lubang sepi ini ke lubang ini tapi untuk lebih kalau kira-kira ragu ini dengan lubang ini kira-kira ragu bisa juga dengan cara kita putar disini kita masukkan minyak minyak solar dari sini kemudian sensornya switch side of valve kita buka isi solar dari sini terus kita putar lalu kita tahan pakai jari menggunakan jari disini kita tempel saja ya bukan ditahan ditempel terus kemudian disini diputar asnya ini nanti akan terasa pada saat topnya sahabat ya jadi ada tendangan solar dari dalam tapi tendangan solar itu jangan sampai meledak ya sahabat ya jangan sampai meledak jadi kira-kira kita putar asnya disini ada terasa tendangan tendangan nah jangan sampai meledak solar itu cukup antara meledak dan enggak solar itu disitu tandanya sudah top 1 nah sekarang ini sudah kita topkan pasang nah sekarang yang masang Mario tengok dulu mana orangnya angkat injeksinya ini orangnya abang Mario yang pasang ya oke pelan pelan generasi-generasi muda harus giat belajar untuk menyongsong masa depannya ya jangan malas-malas jangan tercemar oleh narkoba harus yang positif yang ada ringnya miliki pekerjaan yang tetap pergaulan yang baik nikmati pekerjaan juga harus punya niat yang kuat jangan berhenti di tengah jalan pada saat kita sudah mulai 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 paham dengan semua teknik di alat berat ini lalu kemudian berhenti nah itulah kegagalan yang paling besar oke topnya sudah dipaskan ya bisa di kamera ke topnya coba kamerakan dulu ke topnya ada kelihatan baut itu topnya ada senternya itu bisa dibukin lampunya hidup lampu nah itu di atapnya ya sahabat ya bukan itu topnya itu kan lubang ini besar cari lubang yang kecil nah itu lubang kecil ada nampak lubang kecil itu itulah di atapnya itu masih salah ya bentar mundur boleh yang mana lebih dekat ke situ tidak usah masuk kepalanya apa tidak sampai berat berat nah coba pakai lampu nah hujan 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 kayaknya batal 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 gagal ini gagal hujan hujan ditutup dulu semuanya batal batal nanti kita lanjutkan lagi setelah tidak hujan apakah kita bisa melanjutkan tutorial pemasangan injeksi pump ini sahabat kita belum tahu ya karena memang kondisinya saat ini hujan kita tampaknya tidak bisa melanjutkan tutorialnya hari ini ya sahabat ya siapa tahu ya nanti hujannya meredah kemudian akan kita lanjutkan lagi pemasangan injeksi pumpnya untuk saat ini kita kedatangan tamu yaitu berkah Allah s.w.t yaitu hujan nanti kalau sudah memang hujannya redah kita akan melanjutkan pemasangannya oke untuk sementara kita hentikan dulu videonya ya sahabat ya lihat dulu temengnya disini kita melihat temeng itu menggunakan kaca ya sahabat ya karena memang untuk melihat temeng ini dia lumayan jauh di bawah juga ruangannya sempit jadi kita menggunakan kaca untuk melihat top temengnya ya nah disini sudah terlihat ya temengnya sudah pas ya ada terlihat di kaca lubangnya lubangnya ada terlihat di kaca ya kemudian disini ada lubangnya ada dua ya satu kecil satu besar yang pertama ini terlihat ini terlihat ya lubangnya disini ya disini ya juga disini ya disini ya diselagi gigi ini ada lubangnya dua tampak di kaca lubang yang kecil sudah pas lurus juga lubang yang besar sudah pas lurus nah ini artinya sudah top ya sahabat ya sudah top timingnya sudah oke semuanya tinggal melanjutkan pemasangan gearnya oke kesini untuk gearnya sendiri sahabat untuk gearnya sendiri tinggal pasang sahabat ya gak perlu kita topkan lagi gearnya kita tinggal pasang aja ya jadi tidak pakai top lagi kalau sudah di di gearnya gear top di crank subnya ataupun cam subnya sudah top nah disini injection pump gear ini tidak lagi harus ditopkan ya tinggal pasang aja oke lanjut Mario buka dulu murnya hati-hati ada ringnya jatuh taruh disini nah disitu oke masukkan aja tak usah harus ditop-topkan lagi tinggal masuk kebalik nah kebalik ya ada giginya di lubangnya untuk masuk ke as itu ada tirus ya sahabat ya jadi tidak bisa terbalik atau dibalik giginya tidak bisa ya oke masukkan lagi murnya langsung di kunci atau boleh juga kita masukkan baut baut ini di lubang yang kecil tadi itu untuk mengantisipasi gerakan gear ya apabila nanti ketika kita mengunci mur injection pump ini apabila ada gerakan di gear itu baut yang kita masukkan ke lubang tadi itu akan terjepit ya sahabat ya oke sekarang coba lihat baut yang tadi apakah ada pergerakan di gearnya kalau ada pergerakan dia terjepit ya ada terjepit bautnya enggak terjepit ya oke setelah itu hal yang paling penting kita ingat yang paling penting setelah kita kunci murk injection pumpnya kita harus buka lock di di ini coba ambil kunci 15 lock di injection pump ya karena tadi waktu kita topkan dia injeksinya setelah kita topkan injeksinya kita kan kunci baut itu untuk lock dia supaya dia asnya enggak muter lagi oke sekarang karena sudah di kunci injeksi pumpnya juga sudah top locknya harus kita buka lagi kunci 15 jangan sampai lupa untuk membuka locknya karena kalau nanti lupa kelupaan buka locknya ini ketika nanti kita hidupkan engine maka subnya bisa jadi kemungkinan terjadi baling karena fungsi baut ini untuk menyorong subnya injeksin supaya tidak berputar ketika kita kunci murknya jadi fungsi baut ini untuk menekan subnya oke sekarang sudah terbuka disitu kan ada dua sisi lubang ringnya kan lonjong satu sisi lubang yang kecil satu besar taruh di sisi lubang yang kecil ringnya itu mana yang longgar yang bisa keluar ringnya nah itu itu bisa keluar cari yang kecil nah disitu disitu besar cari yang kecil nah sekarang kunci sekarang kunci ini yang paling penting ya yang harus diingat ketika pemasangan injection sempat oke selanjutnya kalau sudah begini tinggal pemasangan luar-luarnya ya seperti cover timing nya dan yang lain-lain oke dilanjut dulu pemasangan cover timing nya dibersihkan dulu permukaan ini tempat paking lainnya covernya sudah terpasang kemudian bautnya setelah itu akan kita ikat satu persatu bautnya kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati